Tidak punya culak keren teman-teman di depan sini nih Nah ini ada culaknya Jadi kalau saya nama latinnya saja Ada Saurus-Saurusnya ya Itu yang bikin kadal ini keren teman-teman Persebaran dia hanya di Indonesia sampai Filipina Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sekarang kita udah sampai di daerah Bogor Kita gerebek kiosnya Satwa Sakti, Kumis Sakti, Jamet atau Ahmad Ansori Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wih lagi santai Lagi santai bi Duduk-duduk Maaf nih, berantakan Biasa, terlalu sibuk di luar Menurut penelitian, laki-laki berantakan itu berarti kreatif Bener, kreatif Nah disini ceritanya gue mau ngacak-ngacak nih mis Apa yang sekiranya bisa diacak-acak nih Kita mau review hewan apa aja yang lagi ada di stok di Satwa Sakti Dari kadal-kadalan dulu Dari kadal-kadalan, ini ada nih Krokodil's King Satu-satu berarti ya Teman-teman kita nemuin Buaya Mini Kita nemuin Krokodil's King Nah Kumis ini selain berjualan Dia juga ada konten Youtube teman-teman Nama channelnya Satwa Sakti TV Satwa Sakti Nah ini yang pertama kita angkat dari stoknya Kumis adalah Ah saya lupa namanya Teh Grasilis lah ya Tehnya saya singkat Jenusnya saya lupa agak sedikit sulit Agak sedikit sulit Teh Grasilis atau Krokodil's King Kadal-luri Nah kalau Kumis Ini miaranya seperti ini teman-teman Karena Dia semi-akwatik ya Jadi ada daratan sedikit Ada heading cap Banyak nih Banyak sih Ada empat Oh iya teman-teman Ternyata ada empat Nah jadi ada daratan Kemudian ada Air ya mis Ada airnya dikit Nah karena dia habitat alamnya Dia di pinggir-pinggir sungai Makanannya nih Nah makanannya nih teman-teman Ulet Hongkong Ulet Hongkong Jauh lah pokoknya itu Ulet dari asal Jalan dari angkut Nah kadaluri ini maksimal Ukuran cuma 20 sentian ya Kalau gak salah ya Kurang lebih 20 senti Peminatnya banyak ya mis Lumayan banyak Lumayan banyak Dikarenakan Dia unik Udah gitu Karakternya anteng-anteng gagu Anteng-anteng gagu Keren sih kayaknya di karakter Belum apa itu Lupa gue Trend of the Dragon ya Iya Iya gak salah teman-teman Karena kepalanya teman-teman bisa lihat Mirip banget Trend of the Dragon Kalau gak salah judulnya ya Karena bahasa Inggris saya Bagus banget Jadi agak sedikit kepleset Gak apa-apa Nah ini asalnya Indonesia Timur Teman-teman Dari Papua Sampai Papua New Guinea Gatau siapa Australia gak ini ya Gatau Pokoknya di Papua lah ya Kita bahasnya negara kita aja Nah ini dari Papua Dan Papua New Guinea Nah Dia berkembang biak Dengan cala bertelur Teman-teman Nah kadang-kadang Memelihara agak sedikit susah nih Beda dengan jantan bertina mis Dia Perbedaannya disini nih Di jari belakang Disini nih Apa sih telapak ya Telapak ya Telapak Kalau jantan tuh ada Totototol putihnya Aduh itu susah bi Kecil banget Kecil banget memang Pokoknya kalau dilihat Pokoknya disini ada sisik tegas ya Untuk jantan ya Kayak putih-putih gitu Kalau bertina gak ada Dia bertelur teman-teman Jadi biasanya dia menggali Menggali tanah Di sedekat-dekat sungai Untuk bertelur Tapi Sering bertelur juga disini bi Maksudnya ada Keluar Apa Telurnya Cuma susah buat ditetesin itu Oh gitu teman-teman Jadi Apa namanya Inkubator telurnya Sangat sulit ya Sulit Jadi sering banget Disini juga dia bertelur Cuman Jantannya CH ya Captive Hatch Dapat indukan yang hamil Dari alam Kemudian bertelur Ketika dikumis Dan di inkubator Tapi gagal Susah Jadi agak sulit Untuk inkubator telurnya Teman-teman Mungkin di Papua ini Masih cukup banyak Dan mungkin tersebar Cukup Banyak di tiap daerah Jadi memang Ketika datang ke Jakarta Dia kuatannya cukup banyak ya Iya bener Lumayan Tapi Lihat bentuknya Dinasaurus banget teman-teman Wah keren Durinya Sekujur tubuh Dari tengkuk Sampai ujung ekor Kemudian lingkar merah Di matanya juga Membuat dia Makin sangar Walaupun kalem Nah kepalanya mirip banget Train of the dragon Jadi Ini latihan Untuk ngelatiin agak kecil Iya bener Tapi kalau itu ada Yang ukurannya besar gitu Mungkin mahal banget Mungkin ya Kalau gede Berarti jadi armadillo Tapi import teman-teman Apalagi mis Untuk kadal Aduh Disini ada Rodicolis Cuma kendangnya kotor Kayaknya gak usah deh Skip dulu Skip dulu Nih yang disini Nanti kalau Kalau gak dibersih dulu Gampang lah Ini ada Leopard Gecko Import Apa nih teman-teman Import Wah kecicilan ya baby ya Kecicilan ya Leopard Gecko Cicap Macan Toke Macan Atau Nama Kerennya ini Apa tuh yang film kartu Oscar 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 oasis Teman-teman Nah kita keluarin satu Teman-teman Di sini kita akan tanya Pumis Untuk pemeliharaannya Seperti apa Kalau disini Kebetulan Dikasihnya Alasnya itu Pakai tisu Kalau untuk Udah besar Pakai Kertas AVS Lebih bagus Gak pernah pakai Dolomit sih Nggak pernah pakai Dolomit ya Nggak pernah pakai Dolomit Terus Makanya itu disini Tiga hari sekali Atau dua hari sekali Jadi nggak setiap hari Pakai Pakai ulat hombong Kalau untuk ukuran segini Oh kalau baby Ternyata Ulat hombong Teman-teman Ini kenapa Nggak saya angkat Takut ekornya putus ya Dia jumpy juga Kalau masih kecil Dia masuk ke Keluarga Gekonide Teman-teman Kalau disini Masih kerabat dengan Cicak dan toke Dan dia juga Kalau putus Ekornya bisa melakukan Proses autotomi Atau Prosesnya tumbuh kembali Ekor Karena ekor Keluarga Gekon Tidak memiliki tulang Seperti biawak Nah persebarannya Dimana mis Persebarannya Di Pakistan kan Pakistan Afganistan Nggak tahu Dimana lagi Pokoknya Kira-kiranya Itu Asia Mana situ Apa Eropa Dia masuk Nggak ngerti Pokoknya timur tengah Teman-teman Masih darah Timur tengah Timur tengah Belar-belar Ngulon dikit Pokoknya dia Area gurun pasir Pokoknya Dia aktif di malam hari Kata kumis Dan dia Bedanya sama cicek Dia tidak memiliki Selaput yang untuk Perkat nempel Ke dinding Karena habitatnya Dia aslinya Di padang pasir Jadi kakinya Hanya jari jemari Biasa Nah biar Uniknya lagi Dari seekor keluarga Cicak itu Betina Mampu Menyimpan Sperma Jadi ketika Cukup satu kali kawin Namun dia bisa Melakukan proses Bertenur Kurang lebih Lima sampai Enam kali Sebelan kali Sebelan kali ya Oh pernah merasakan Sebelan kali Dengan episode Yang berbeda-beda Jarak waktunya Oke teman-teman Lanjut Lanjut Ada green iguana Green iguana Sini aja Tomat ya Nah ini nih iguana nih teman-teman I, i, iguana Kita ambil satu Masih jampi banget Karena baby Nah ini green iguana Baby teman-teman Masih mirip sama Bunglon Bunglon Kalau masih kecil 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 mirip banget Bunglon teman-teman Tapi sebenarnya berbeda Karena ukuran maksimal Dia bisa sampai Sampai Satu setengah meter Bahkan lebih Wow berarti besar banget Teman-teman Dan walaupun sangar Dia sangat mudah Dipelihara ya mis Gimana teknik pemeliharaannya Kalau disini Untuk ukuran segini ya Wajib pakai lampu Lampu Pakai lampu Terus Kalau pagi itu Direndam pakai aranget Biar pencerarnya Si pupnya itu lancar Gak mengumpal Terus makanannya Apa mis Makanannya disini Kalau untuk ukuran baby ini Sayur Sawi Sama kangkung Tapi diirisnya kecil banget Belum boleh Kayak wortel gitu Yang keras-keras Belum boleh Oh karena ukuran mulutnya kecil Teman-teman Jadi walaupun si reptil Asli Amerika ya Asli Amerika ini Bentuk mukanya sangar Dia herbivora Dan dia makan sayur-sayuran Dan buah-buahan Cuman kalau di luar Ada yang makan Insek ya Serangga sedikit ya Nah cuman karena Kepalanya masih kecil Jadi kalau untuk Pemeliharaan sebesar ini Masih pakai Sayur yang diiris tipis-tipis Dipakaiin bumbu lain Enggak Enak kita yang makan Oke teman-teman Jadi sayur diiris kecil-kecil ini Untuk iguana Nah dia juga ekornya Bisa autotomi Putus tumbuh kembali Karena tidak ada tulang Ya Nah usia siap kawin Berapa mis Kalau iguana mis Karena import saya kurang-kurang paham Kalau jantan Biasanya itu Jantan betina Dua tahun setengah Tiga tahun lah Itu udah siap Udah cukup untuk proses Dijodohkan lah ya Biasanya jantan lebih cepat Buat proses Apa? Ternan Oke jadi jantan lebih cepat Untuk masak kawin ya Jadi ini iguana ya teman-teman Mungkin adalah reptil tren Impor yang pertama kali masuk ya Karena lagunya dari tahun 90-an Luar biasa Oke teman-teman iguana Kita balikin lagi ke teman-temannya Nah karena banyak teman-teman Jadi kita bergerak sekarang Ngedeketin satuannya Selain reptil mis Apa aja mis Ada ini apa sih Itu insek ya Tarantula Tarantula itu Tarantula di arah Nidei Oh arah Nidei Nih teman-teman Tarantula Bukan gonggo Bukan katel Kalau orang jawa katel bilang ya Ini ada berapa Ada tiga ya Ada tiga Nah ada tiga ini teman-teman Lihat si kaki lapan Si berbulu ini Ada tiga Terus Apa lagi mes Ini Oh ada satu Ini Soal layar ya Ini kebetulan lagi di karantina Ceritanya nih Emang Lemes Jadi Butuh Perhatian lebih Gak boleh dicampur sama yang lain Kandangnya Mantep nih Masih ada kukunya mis Masih ada Tapi tenang Masihnya udah dipotong Santai Kukunya masih ada Teman-teman Teman-teman Ini sebenarnya yang Saya mau Agak lama Reviewnya sebenarnya dia Dinasaurus asli Indonesia Teman-teman Nah Ternyata Kumis menyimpan Dinasaurus yang masih hidup Luar biasa Hidrosaurus Amboinensis Teman-teman Atau disebut juga Soa-soa Atau kalau orang asli sana bilang Bicara 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 apa Apa Bincara sih Itu kemarin masih Bingung lupa Gak dikit Kalau orang asli Maluku lah ya Maluku atau Papua Atau Sulawesi Kadang-kadang disebutan dia Bicara Atau soa-soa Nah ini adalah Soa layar teman-teman Nah lihat Teman-teman bisa lihat ekornya Nah ini difungsikan dia Untuk Berenang Berenang Nah ini dia Semi-akwatik ya mis ya Dilihat dari Ini Dia punya selaput Teman-teman Di setiap jari belakangnya Jadi dia bisa jalan Di atas air ya Untuk ukuran yang Kecil Kalau untuk ukurannya segini Kelolep ya Kelolep Keberatan badan Dan dia juga punya Cula keren teman-teman Di depan sini nih Nah ini ada culanya Jadi kalau saya Nama latinnya saja Ada saurus-saurusnya ya Itu yang bikin Kadal ini keren teman-teman Persebaran dia Hanya di Indonesia Sampai Filipina Nah jadi Hidrosaurus Amboinensis 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 Bukan eberi ya Amboinensis teman-teman Soal layar Bincara atau bicara Nama lokalnya Saya juga suka Aku salah Nanti ada orang Indonesia Timur nonton Biar dibenerin Nah ini makannya Apa aja mis? Ya makannya Insek ya Serangga Sama buah Tapi ada juga Yang kadang-kadang Suka sama sayur Oh gitu Jadi teman-teman Walaupun sangar Ternyata dia juga Penyuka buah-buahan Di jus? Di jus boleh Jadi dia juga Penyuka buah-buahan Tetapi terutama Insek ya? Insek Jadi serangga Tetap makanan utama Si kadal Berlayar ini Si dinosaurus Yang masih hidup ini Cuman dia juga Ternyata mencicipi buah Mungkin Cuci mulut Cuci mulut Jadi harus makan serangga Dia cuci mulut Oke teman-teman Kita masukkan lagi Karena dia Tengah karantina Dan masih bobo Oke teman-teman Kadang-kadang juga ada Yang suka nanya nih Bang Arbi itu Ulurnya dijual atau enggak? Atau Bang Arbi jualan ulur Atau enggak? Di konten saya Nah Mendingan Kalian bergerak Geser sedikit Ke channel Satwa Sakti TV Nah Karena dia juga berjualan Kalau saya enggak teman-teman Jadi ke Satwa Sakti TV ya Nah jadi kalau mau tanya-tanya Satwa Beli Satwa ke Kumis Atau Satwa Sakti TV Di sana bisa langsung order Instagram juga ya? Instagram sama Sama persis Satwa Sakti ya Tapi enggak pakai TV Pasti ketemu Kalau di Satwa Sakti Nah jadi teman-teman Kalau mau coba melihara Coba keep Tanya langsung Sama Kumis Bagaimana care sheetnya Atau cara perawatannya Bisa langsung DM di Instagram Tadi kasih nomor Whatsapp ya? Pasti Enggak dirahasiain kan? Enggak Oh enggak Past respon Tenang aja Past respon teman-teman Jadi semua pengiriman bagaimana? Aman Bergaransi Seluruh Indonesia raya Oh seluruh Indonesia teman-teman Jadi pengiriman bergaransi Seluruh Indonesia Jadi langsung ke Satwa Sakti TV Atau Satwa Sakti Instagramnya Atau Kumis Dari Untuk pemula dan profesional Tersedia lah ya Tersedia Satwanya Jadi langsung konteks aja beliau Jangan tanya ke saya Ya Karena konten yang saya naikin Kadang-kadang ularnya abis rescue Itu dan kita lepas lagi Jadi kalau itu nanyanya ke Kumis Kalau coba pelihara Sampai sini aja Episode kali ini Grebek Satwa Sakti Satwa Sakti Nanti jangan lupa Tonton konten selanjutnya Eh tunggu dulu Tapi saya mau ajak Satwa Sakti Atau Kumis nih Kita Herping Atau Mendata Ular dan Amfibi Yang ada di sekitar Wilayah Kiosk Satwa Sakti Kita ajak dia masuk ke dalam hutan Jangan dagang mulu teman-teman Jadi kita ajak dia Untuk cek langsung Kelapangan Dan edukasi Bagaimana Reptil itu hidup Di malam hari Di sekitar sini Oke Jangan lupa like Dan subscribe Arabid Reptil Channel Dan Satwa Sakti TV Oke See you Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh